KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah selesai melaksanakan debat publik kedua pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Babel pada Senin 18 November 2024. Debat kedua dilaksanakan di wilayah Kabupaten Belitung karena mempertimbangkan kesetaraan. Selama debat, para paslon yaitu Erzal Dirosman dan Yuri Kemal, serta Hidayat Arsani dan Heliana saling adu gagasan. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan Rekan Dede Suhen dari Jurnalis Bos Belitung. Rekan Dede silahkan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, baik Yusena dan Tribuners, dimanapun Anda berada bisa kami sampaikan memang benar KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah selesai melakukan tahapan debat publik kedua di wilayah Kabupaten Belitung, tepatnya di Ballroom Hotel BW Sweet pada hari Senin malam tadi. Dalam rangkaian tersebut, dua pasangan calon gubernur dan makhluk gubernur yaitu Erzal Dirosman dan juga Yuri Kemal, beserta Hidayat Arsani dan juga Heliana turut hadir mengenakan kostumnya masing-masing dan juga didampingi para relawan mereka. Di dalam barum tersebut, debat dimulai dengan sesi pengenalan dan juga penyampaian visi-misi dari masing-masing pasangan calon. Menariknya, dari debat tersebut, kedua pasangan calon ini menyampaikan visi dan misi yang saling beradu, yaitu misalnya di pasangan calon Erzal Dirosman dan Yuri Kemal ini menyampaikan istilah tentang eventonomik. Sedangkan di pasangan nomor selanjutnya, ada Hidayat Arsani dan juga Heliana ini menyampaikan program tentang BUMD Innovation, di mana kedua program tersebut memang sedang digadang-gadang sebagai penyanggah utama sektor ekonomi di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Bahkan memasuki sesi terakhir, debat berlangsung kian memanas ketika kedua pasangan ini saling beradu argumen atau beradu gagasan dan saling menanggapi dari gagasan tersebut. Namun setelah debat berakhir, keduanya kembali saling bersalaman dan berperlukan dan mulai meninggalkan lokasi debat secara perlahan. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Usin, menilai bahwa perjalanan debat kedua ini lebih menarik dibandingkan debat yang pertama dilaksanakan di Pulau Bangka. Sebab pada debat kedua ini menurutnya para paslon saling menghormati dan tidak menyerang secara pribadi, sehingga debat yang berjalan itu cukup menarik untuk disaksikan. Menurutnya perjalanan debat publik ini tentu saja mempengaruhi para pemilih karena para pasangan calon ini memaparkan visi-visinya secara detail dan juga saling beradu gagasan sehingga masyarakat memiliki pandangan tersendiri tentang calon yang akan mereka pilih pada tanggal 27 November mendatang. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan kembali ke studio. Terima kasih, Rekan Dede Suyendar, jurnalis pos pelitung atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali, Rekan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.